Ya, pemirsa penurunan status level PPKM di Kalimantan Selatan membuat masyarakat mulai aktif melakukan kegiatan. Salah satunya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Warga Komplek Geria Anissa Permai Handil Bakti Alalak Baritokuala. Kegiatan tersebut juga jadi wadah silaturami perdana di tengah pandemi COVID-19. Warga Komplek Geria Anissa Permai Handil Bakti Alalak Baritokuala menggelar perayaan maulid Nabi Muhammad SAW Sabtu malam. Peringatan kelahiran Nabi Besar Muhammad dihadiri ratusan warga dengan memperlakukan protokol kesehatan seperti masker maupun cuci tangan. Selain menjaga tradisi dari mashab Imam Shafi'i, kegiatan perdana yang digelar warga selama masa pandemi ini juga sekaligus wadah silaturahmi bagi masyarakat sejak penurunan status level PPKM di Kalimantan Selatan. Mengingat sejak COVID-19 melanda negeri ini, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dilarang untuk mencegah terjadinya penyebaran corona. Maksud tujuan kita mungkin karena kita disini perdana, ini kan komplek kita komplek baru. Jadi istilahnya kita mengadakan acara ini, kita ingin menjalin celaturahmi, mengakrabkan warga komplek Geria Anissa yang tadinya kita kadang kenal, kita bisa jadi kenal. Yang kadang akrab, jadi akrab. Yang pasti tujuan kita melaksanakan maulid rasul ini, kita ingin mencari keberkahan. Mudah-mudahan dengan adanya penyelenggaraan maulid ini, komplek kita Geria Anissa mendapat keberkahan dari Allah SWT. Perayaan maulid Nabi Besar Muhammad di komplek Geria Anissa Permai Hanil Bakti diisi solawat bersama dari grup hapsi Raudatul Siram dan Tausiah Agama oleh K.Y.H.J. Ahmad Bayani. Dari Baritokwala, Suhardian Ainis melaporkan.